Kita ke Pilkada Makassar, sodara hasil penghitungan suara atau Real Count. Sementara KPU Kota Makassar, Kota Kosong masih unggul dibandingkan calon tunggal pasangan Munafri Arifuddin Andi Rahmatika atau Api Cicu. Hingga Jumat siang, Real Count yang dilakukan di salah satu hotel di Makassar ini menunjukkan data dari 80,41% suara yang masuk, Kota Kosong meraih sekitar 52,50% suara. Sementara pasangan Api Cicu meraih 47,50% suara. Data tersebut dihimpun dari 2.147 TPS di Kota Makassar. Saudara untuk mengetahui bagaimana perkembangan penghitungan suara di sore hari ini, kita langsung tersambung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Edwin Darwis di Makassar, Sulawesi Selatan. Edwin, selamat sore Edwin, bagaimana proses penghitungan surat suara, sudah berapa persen suara yang masuk hingga sore hari ini, Edwin? Selamat sore Adistih dan juga Saudara. Update kami, sejak siang tadi bahkan hingga pukul 16.30, itu artinya sekitar 30 menit yang lalu, ternyata belum ada pergerakan yang signifikan dari jumlah suara yang masuk ke data senter KPU Sulawesi Selatan terkait dengan jumlah suara dari pemilihan wali kota Makassar. Bahkan 80,41 persen masih menjadi data yang tertera di sana, dengan total mencapai 451.004 suara. Itu adalah total dari 471.248 pemilih yang memberikan suaranya di Makassar. Itu artinya kita masih menantikan sekitar 20.244 suara yang akan masuk, namun walaupun yang masuk masih 80,41 persen sudah menunjukkan data yang berbeda. Misalnya untuk pasangan calon nomor 1, ini mendapatkan suara 47,50 persen. Sedangkan untuk kolom kosong atau kotak kosong itu masih unggul dengan rincian 52,50 persen. Di tempat yang berbeda, ternyata pasangan nomor 1, Api Cicu, menganggap bahwa data yang diterima dari form C1 KPU ini berbeda dari data yang mereka himpun juga, masih juga dari C1. Mereka menganggap tim mereka ini unggul dibanding dengan kolom kosong. Berikut pernyataan dari tim pemenangan Api Cicu, Faruk M. Betah. Alhamdulillah 52,14 persen api Cicu dan kolom kosong yang ada datangkan adalah 47,86 persen. 51,45 persen untuk api Cicu, 48,55 persen untuk kolom kosong. Itu data kita yang masuk di 2.670 DPS yang ada di kota Makassar. Ada istilah demikian update terbaru dari perhitungan suara untuk pemilihan wali kota Makassar dari Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung jurnalis Kompas TV, Edwin Darwis melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!